Seorang kepala desa di Kabupaten Bondowoso ditangkap kepolisian Resor Jember, Jawa Timur. Ia ditangkap beserta sembilan pengedar dan pengguna sabu lainnya. Para pelaku merupakan jaringan pengedar sabu Pulau Madura. Inilah detik-detik saat polisi mengerbek pesta sabu dan menangkap seorang pengedar sabu di wilayah hukum Kabupaten Jember. Pelaku sempat menyembunyikan sabu di bawah pijakan kaki sepeda motor. Beruntung, polisi dapat menemukannya. Polisi bergerak cepat mengembangkan kasus ini dan dapat menangkap sembilan orang pelaku lainnya. Bahkan salah satu pelaku merupakan kepala desa di Kabupaten Bondowoso. Oknum Kades itu langsung diserahkan ke Polres Bondowoso untuk diproses lebih lanjut. Mereka merupakan jaringan pengedar sabu Pulau Madura yang kerap beraksi di wilayah Tapal Kuda seperti Jember, Bondowoso, Situ Bondow, dan Banyuwangi. Kami ada 10 laporan polisi, 2 kita limakan ke Bondowoso, 2 kita limakan ke Bondowoso karena rotus gelik ini atau TKP ini di daerah sana dan sudah kita limakan ke sana. Jadi yang kita istus di sini adalah 8, 8 laporan polisi dengan 9 persangkat. Polisi mencinta barang bukti 7,95 gram sabu, alat hisap, 1 unit timbangan elektrik, uang ratusan ribu hasil penjualan sabu, dan 9 unit telpon genggam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman antara 5 hingga 20 tahun penjara.